Hai bukan palsu bukan rekayasa ini benar-benar bambu petuk yang asli Hai Oke kita langsung saja taburkan garam disini nah nah ini lihat asapnya keluar ya cuman sedikit asapnya ini dia asap yang banyaknya proses pengambilan sahabat kardok misteri berbicara tentang bambu petuk kebanyakan orang pasti akan mengaitkannya dengan hal-hal yang berbau mistis banyak orang percaya bahwa bambu petuk digunakan sebagai aji-ajian atau jimat untuk mendapatkan kekayaan atau sebagai piranti dalam membangun sebuah usaha agar berhasil bambu petuk adalah sejenis bambu yang berbeda dengan jenis bambu lainnya yang membuat yang berbeda adalah para pada pertemuan ruas batangnya bentuk bambu petuk sendiri berarti ruas yang saling bertemu pertemuan ruas itu terkadang sering diyakini orang sebagai tempat bersemayamnya makhluk goib sehingga tidak jarang ada banyak mitos yang berseliran mengenai bambu petuk di samping banyaknya mitos itu ternyata bambu petuk memiliki nilai filosofi yang tinggi salah satunya adalah bambu petuk mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang kuat seperti layanya bambu petuk yang tidak akan robo sekalipun dia terjang angin sekencang apapun berangkat dari manfaat yang sakti itu bambu petuk mempunyai sejumlah mitos yang banyak dipercaya oleh masyarakat semisal yang paling populer adalah sebagai tempat bersemayamnya makhluk goib karena cabang atau rantingnya yang saling bertemu atau berhadapan satu sama lain padahal sebenarnya hal itu hanyalah mitos belakang lalu disini ada bambu petuk bambu petuk harus yang asli ya tidak boleh yang palsu kalau palsu tidak jadi bambu-bambu petuk bambu yang ruasnya berhadapannya ini bambu petuk asli bukan palsu ini ya bukan palsu bukan rekayasa ini benar-benar bambu petuk yang asli oke kita langsung saja taburkan garam disini nah nah ini lihat asapnya keluar ya cuman sedikit asapnya ini dia asap yang banyak ya bambu petuk menghasilkan asap saat ditabur di garam ini bukan rekayasa ya teman-teman wow mitos lainnya adalah akan dibawa oleh manusia halus apabila melangkai batang bambu yang melintang di jalan sebab bambu petuk diceritakan menjadi tempat tinggal meluk goib sehingga jika melangkainya dianggap tidak sopan dan akan membuat penunggunya marah bambu petuk yang disebut sebagai jimat menguntungkan dan melariskan sesuatu juga sepertinya mitos belaka meskipun pada beberapa kejadian hal ini terbukti namun kejadian ini belum bisa dibuktikan kebenarannya melalui ilmiah berbeda dengan bambu yang lainnya bambu petuk memiliki sejumlah manfaat yang lain dari biasanya bambu ini disebut sebagai bambu yang mempunyai seribu manfaat yang sangat menguntungkan bagi siapapun yang memilikinya mulai dari sebagai pengundang rezeki pengelari sehingga hal-hal yang bisa membuat seseorang atau pemilik yang menjadi cepat kaya ini bambu biasa guys sudah dapat biasa ini bambu yang uniknya guys ini dapat menetalisi tidak hanya hanya itu bambu petuk juga dipercaya membuat pemiliknya mempunyai karisma yang sangat luar biasa ini membuat pemiliknya memiliki nuansa kepercayaan diri yang tinggi dari orang-orang di sekitar ataupun mereka yang melihatnya dengan begitu jika berbisnis atau bernegosiasi pemilik bambu petuk tidak akan diregukan lagi sehingga bisnis atau negosiasinya akan berjalan sukses selain itu bambu petuk juga bisa menangkal dan menetralisir segala macam serangan goib termasuk santet pelet keluh dan guna-guna sahabat keredok misteri dimanapun kalian berada kadang ada yang benar-benar butuh dan telah menyiapkan segepok uang tetapi barang sukar didapat dalam kasus ini pembeli ada dana tersedia bambu petuk pun ada belakangan ketahuan bambu petuk itu palsu transaksi pun gagal pendek kata bambu petuk layaknya barang-barang mistis lainnya hanya ada dalam pembicaraan-pembicaraan antara teman jarang sekali ada yang pernah semata-mata melihat langsung wujudnya sahabat terima kasih telah menonton